Tim Sar dan warga akhirnya berhasil menemukan Kade Rangga, remaja asal desa Bantiran Tabanan yang tenggelam di Bendungan Titap, Kabupaten Buleleng. Korban ditemukan saat tim Sar dan warga tengah beristirahat setelah melakukan pencarian. Tangis histeris keluarga pecah saat jasad korban ditemukan sekitar pukul 11 siang. Korban baru ditemukan setelah dua hari pencarian yang dilakukan oleh tim Sar dan warga. Sebelumnya korban berada di Bendungan Titap bersama rekannya. Keduanya memasang jaring ikan dan sempat terseret arus sungai. Rekan korban putu arga berhasil menyelamatkan diri sedangkan korban semakin terseret ke dalam sungai. Rekan korban sempat meminta bantuan. Korban dinyatakan hilang pada kamis sore lalu. Di mana pukul 11.05 target ditemukan kurang lebih 100 meter ke arah hilir dari lokasi kejadian musibah. Untuk penemuannya muncul secara tiba-tiba ditemukan oleh warga yang berada di pesisir sungai dan dievokusi oleh tim Sar Kabungan. Terima kasih telah menonton!